Hasil positif sampai dengan saat ini pada pukul 12 tadi adalah 5.923 orang. Hasil negatif 31.211 orang. Sementara kewaspadaan kita terhadap orang dalam pemantauan yang kita betul-betul harus perhatikan ada lebih dari 173 ribu. Pasien dalam pengawasan ada 12.610 yang nantinya ini akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pemeriksaan dengan PCR yang real-time. Konfirmasi positif COVID-19 adalah 5.923. Kita bersyukur yang sembuh sekarang sudah mencapai 607 orang dan sudah barang tentu ini akan terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar dalam beberapa hari ke depan. Kasus meninggal 520 orang. Seluruh provinsi di tanah air ini sudah terdampak, 34 provinsi. Kabupaten, kota terdampak ada 214 kabupaten. Kalau kita perhatikan sebaran pasien sembuh yang paling banyak adalah berada di DKI Jakarta, 204 pasien, di Jawa Timur, 94 pasien, Sulawesi Selatan, 43 pasien, Jawa Barat, 41 pasien, Bali, dan Jawa Tengah sama-sama 36 pasien. Namun total di 29 provinsi yang lainnya jumlahnya adalah 607 pasien. Rincian itu bisa kita bagi sebagai berikut kasus terkonfirmasi positif. Pada hari ini sebanyak 407 pasien, sehingga jumlahnya menjadi 5.923 pasien. Pasien sembuh ada 59 pasien, sehingga total menjadi 607 pasien. Pasien meninggal 24 orang, sehingga menjadi 520 pasien. Saudara-saudara, ini gambaran yang harus kita lihat secara utuh, bahwa penularan masih terus terjadi. Ini sudah menjadi bencana nasional. Oleh karena itu mari berpartisipasi lebih banyak dan lebih serius. Karena ini adalah masalah kita bersama. Hanya kita secara bersama-sama yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.